Oke teman-teman selamat datang kembali di channel supawanawan ya jadi di video kali ini kita bahas rail sledding lagi ya karena di beberapa video sebelumnya masih ada aja teman-teman yang menanyakan tentang proses perlakitan dari rail sledding ya teman-teman Oke kita lanjut aja ke proses kita unboxing ya kita unboxing rail sledding ya teman-teman nah ini dia teman-teman rail sledding nya merek 37 ya ini A3 sini udah tertera bebannya 100 kilo ya maksimal 100 kilo dan ini panjang 1 meter 80 teman-teman ini dia udah tertera ya terang-terangannya oke kita langsung buka aja nih teman-teman ya jadi karena disini kita akan pasang pada pintu kupu tarungnya jadi disini saya butuhkan dua rel jadi sebenarnya beli satu rel bisa ya jika mencukupi untuk pantangnya tapi tentunya temen-temen bakal beli rodanya ya satu pasang lagi karena satu rel itu berisi hanya sepasang ya untuk roda bagian atasnya jadi kalau misalkan beli kupu tarung artinya pasang yang pintu kupu tarung ya teman-teman harus punya dua pasang dua pasang roda bagian atas sementara untuk satu bungkusnya ini hanya memiliki satu pasang aja yang untuk roda gantungnya di bagian atas oke biar prosesnya lebih lengkap kita langsung dari awal aja teman-teman kita buka alat-alatnya ini ada bracketnya ada sekruknya ya jadi bedanya disini ada beberapa merek udah ada bonus kunci sama piser ya dan disini saya tidak menemukan bonus kunci untuk penyetelan dari gantungannya nanti sama piser ya disini enggak ada oke disini teman-teman untuk pemasangan bracket bagian atas ya biar lebih cepat teman-teman bisa gunakan obeng bagian bawah seperti ini oh ya sorry untuk kameranya ini ada pembiasaan cahaya ya semoga gambarnya tidak terlalu buruk teman-teman dan untuk proses selanjutnya teman-teman tinggal pasang aja keempat dari bracket ya bagian atasnya dan selanjutnya disini teman-teman tinggal masukkan aja rodanya jadi ini udah terpasang dari situ ya dari pabrikan udah dipasang nah buat teman-teman masih pisah tinggal dirakit aja untuk sekruk 8 ya yang udah tersedia disitu samakan aja seperti digambar kita pasang pada bagian pinggir ya kiri kanan itu pun ya setelah roda masuk ya teman-teman baru kita pasang stopper jadi nanti kita bisa langsung gantung dan untuk proses pengaitan pintunya nanti tinggal pasang gantungannya yang kepegang ya tinggal dipasang nanti di bagian atas pintunya Oke kita langsung kepada bagian tempat pemasangannya kira-kira seperti ini tepat berada di bagian tengah ya jadi yang menghadap di kanan inilah bagian yang akan nanti menghadap tembok ya jadi untuk proses pemasangannya lebih mudah tentunya ini skrupnya udah ada bonus dari situ teman-teman nah yang sering ditanyakan teman-teman adalah list U ya jadi ini adalah rel bagian bawah jadi ditempel di bagian bawah pintu teman-teman jadi disini ada dua pilihannya kalau misalkan menemukan pasang di bawah pintu dengan penahannya itu dipasang di bagian lantai atau sebaliknya juga bisa ya jadi kalau misalkan pasang penahan di bagian bawah pintu dan teman-teman harus apa ya harus melobangi ya melobangi keramiknya supaya relnya bisa masuk di bagian lantai nah jangan lupa buat teman-teman ya yang mau pasang pintu geser pintu kait ya ini pintu kait yang harus teman-teman gunakan ya biar informasinya lengkap aja jadi untuk bagian bawah pintu nanti akan kita pasang besi seperti ini supaya lebih kuat teman-teman inilah penahan bagian lebar pintu ya ini terpasang dua buah bagian bawah sama bagian atas dan nanti disini sudah kita lubangi ya di bagian tengah spigotnya menggunakan matapur 10 teman-teman Oke jelas ya ya inilah penahan atau pembantunya nanti untuk spigotnya mungkin tidak mampu untuk menahan beban kacanya cukup berat dan disini gunakan besi penahan teman-teman untuk ring dari baut yang tadi kita bikin dari sisa kusen teman-teman kita manfaatkan aja dan ini adalah proses pasang dari besi beton yang tadi udah kita las bautnya setiap pinggirnya jadi fungsinya nanti ini adalah untuk menahan bebannya menahan kekuatan dari pintunya menahan kaca yang cukup berat teman-teman biar tidak cepat apa ya artinya pintunya lebih kuat ya kalau misalkan kita pasang besi di bagian dalamnya sebagai penahan supaya pintunya tetap bisa menahan beban kacanya oke ini adalah proses pasangnya teman-teman saya cukup jelas ya videonya dan karena disini kita pasang kupu tarung ya saya butuh dua rel dan saya akan menyambungnya artinya kalau teman-teman enggak jelas juga anda disambung juga masih bisa ya yang jelas nanti teman-teman ratakan aja sejajar jarangannya sejajar trail ya bagian atas pintunya tentu berjalan sejajar dua-duanya oke disini seperti yang saya sebutkan tadi disini saya tidak gunakan rel bagian bawah jadi untuk penahannya saya pasang di samping aja silahkan aja itu yang mana aja jadi saya lebih sering memasang seperti ini silahkan teman-teman nyamannya gimana ya atau pelanggan mintanya kayak gimana oke ini adalah rel yang sudah kita sambung tadi teman-teman ya jadi keperluan sini kita akan pasang kops ya di bagian depannya kelihatan lebih rapi di bagian atasnya sudah pasang atau las siku ya ini panjang 10 cm bagian atasnya nah ini adalah gambarannya teman-teman sudah terpasang ya untuk mereka di bagian atas jangan lupa untuk bagian bracketnya ini menghadap ke bagian depan kusen ya untuk bracketnya jadi jangan sampai salah pasang dan langsung di bagian pinggir saya langsung pasang di bagian tembok ya supaya kita menjamin lebih kuat karena disini tempat pemasangannya juga di bagian kusen untuk bracket bagian tengahnya jadi saya pastikan bagian pinggir terpasang pada tembok supaya kita lebih yakin lebih kuat ya oke ini bagian bekas pemasangan kusennya ya ini udah kita pakaikan penutup biar tidak ada bot yang terlihat ya ini udah saya bahas di video sebelumnya dan untuk kok atau bagian atas penutup dan rel ini saya bikin pakai terpak dan dilapisi wallpaper teman-teman ya kira seperti ini hasilnya setelah terpasang di bagian apa namanya bagian atasnya kita gunakan sekrup supaya lebih kuat Hai dan tentunya hasilnya juga kelihatan lebih rapi ya karena tidak ada rel yang terlihat dan tentunya teman-teman bisa variasikan nanti menggunakan warna-warna yang menurut kalian lebih bagus atau permintaan dari pelanggan Oke teman-teman saya rasa cukup videonya semoga teman-teman yang bertanya kemarin bisa terjawab disini kalau misalkan ada yang belum dipahami juga silahkan di kolom komentar ya sampai jumpa